Untuk itulah kami sebetulnya menyampaikan pesan dengan topeng kita mampu menunjukkan sebagai bangsa yang besar di hadapan bangsa-bangsa asing. Baik, dan ini ada kromodongso ya. Tapi sebelum Anda menjelaskan topeng yang lama-lama saya pikir mirip saya ini. Bagaimana kalau kita nikmati dulu satu tarian ya berjudul Kelono Gandrum yang akan ditarikan oleh seorang seniman tari yaitu Mas Edi Prabowo. Kita sambut Mas Edi Prabowo dengan Kelono Gandrum. Mereksang jahayu sekaratasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gantrung ini sebenarnya tarik apa sih? Asalnya dari mana? Asal dari Jogja Jadi penggambaran Raja Sabrang Yang ditopengkan Dan Jatuh Sinta sama Dari Skartaji Akhirnya mereka menikah gak? Kenapa gak jadi menikah? Karena Skartaji kan sebetulnya sudah Punya calon Panjias mau dibangun waktu itu Nah terus ini biasa ditarikan Pada saat-saat seperti apa? Pada saat Pembukaan acara misalnya pernikahan Bisa Jadi ada penggambaran Sifat baik dan buruk yang akhirnya Dimenangkan oleh yang baik Oh ini semacam Nasihat ya? Nasihat perkawinan ya? Anda sendiri sudah menarikan ini berapa lama? Saya dari Sejak 84 Emang Masih banyak anak-anak muda yang menarikan Tarian seperti ini Sekarang ini Di daerahnya sendiri Jogja Masih Dia Pake sebagai Pengisi acara di hotel-hotel Penyambutan tamu-tamu Oh jadi masih beruntung Ini masih bisa dilestarikan ya? Iya Baik Terima kasih Mas Edy ya Sekarang Kembali ke Kromo Dongso Bisa Anda cerita Siapa orang ini? Baik Kromo Dongso ini adalah Penggambaran dari tokoh Masyarakat yang saya dapatkan Dari daerah Kediri Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.